selamat datang di papan tutorial kali ini kita akan membuat video tutorial cara menghapus file video ataupun foto yang telah tersimpan di Google Drive kalian yang ingin menghapus foto atau video di Google Drive kalian bisa simak video ini langsung saja kita buka aplikasi Google Drive jika nanti sudah keluar tampilan seperti ini itu adalah foto yang telah saya simpan di Google Drive nah bagaimana cara menghapusnya kalian bisa lihat di situ ada titik tiga kecil kalian klik setelah itu kalian Scroll ke bawah disitu ada tulisan hapus kalian klik hapus nanti otomatis akan keluar tampilan seperti ini satu item akan dihapus selamanya setelah 30 hari kalian klik pindah ke sampah jadi nanti foto yang kalian hapus itu belum terhapus selamanya Nah itu kita hapus lagi klik hapus pindah ke sampah jadi foto yang telah kita hapus ini masih tersimpan di Google Drive nah bagaimana cara menghilangkan agar tidak ada lagi foto yang telah kita simpan kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ada strip tiga kalian klik strip tiga yang ada di pojok kiri atas itu Nah kalian klik setelah itu kalian lihat ada tulisan sampah kalian klik yang sampah matis nanti disitu akan keluar dua foto yang telah kita hapus tadi yaitu masuk di sampah Bagaimana cara menghapusnya kalian tekan lama atau titik tiga itu kalian tekan setelah itu ada tulisan hapus selamanya kalian klik hapus selamanya otomatis nanti foto yang telah kalian hapus dari Google Drive akan hilang selamanya atau sudah tidak ada lagi di akun Google Drive kalian Nah seperti yang tadi kita hapus juga yang yang satu ini kita klik titik tiga setelah itu akan keluar tulisan hapus selamanya kita klik hapus selamanya otomatis nanti foto yang telah kita hapus sudah tidak ada di Google Drive maupun di sampah Nah itu adalah sedikit tutorial tentang cara menghapus video tutorial cara menghapus file yang ada di Google Drive jangan lupa subscribe like dan komen kemudian terima kasih